Mulai diaplikasikannya perangkat uji COVID-19 Genos, buatan peneliti Universitas Gajah Bada, pesanan Genos berdatangan dari berbagai pihak. Setiap bulan UGM memproduksi 3.000 unit Genos. UGM membuka kesempatan kerjasama dengan pihak lain jika permintaan Genos melebihi kapasitas produksi. Alam deteksi COVID-19 Genos mulai dioperasikan di sejumlah stasiun kereta, di antaranya di stasiun Senen Jakarta dan stasiun Tugu Yogyakarta. Hasil tes negatif COVID-19 menggunakan Genos dapat menjadi syarat bagi calon penumpang kereta jarak jauh, selain menggunakan tes antigen dan tes PCR. Hal ini karena keakuratan hasil tes Genos mencapai 90 persen. Setelah diaplikasikannya Genos oleh berbagai pihak, UGM Sayan Teknopak yang saat ini memproduksi alat uji COVID-19 berbasis sembuhkan nafas Genos kebanjiran pesanan. Dalam satu bulan, UGM memproduksi 3.000 Genos. Jika permintaan terus meningkat, UGM akan membuka kerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi Genos. Genos menjadi pilihan alat uji COVID-19 karena akurasinya yang mencapai 90 persen dengan waktu pengujian yang singkat dan harga tes yang dinilai ekonomis. Meringankan beban tentu dengan akurasi yang baik dan juga temuan yang lebih bersifat kalau ini kan tidak bagi masyarakat mungkin sifat meniup begini tidak terlalu membuat dia apa ya, membuat kurang nyaman. Kurang nyaman. Meski dapat menghasilkan tingkat akurasi tinggi, namun bagi mereka yang akan menjalani tes COVID-19 menggunakan Genos, maksimal 30 menit sebelum menjalani tes tidak boleh makan dan minum selain air putih serta merokok karena dapat mempengaruhi keakurasian Genos. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, melaporkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan,